Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel Firsah 80 Baik teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu Dan memudahkan segala urusannya Tutorial kali ini teman-teman adalah Saya mau sharing informasi tutorial kepada teman-teman Ya ini cara mengatasi nomor HP yang sudah terblokir atau hangus teman-teman Atau sudah hilang dan sebagainya teman-teman Sementara nomor tersebut sangat penting Karena sudah tertautkan dengan akun Google Anda Atau akun Gmail Anda teman-teman Nah pada saat meminta aktifasi kembali Maka otomatis kita tidak bisa mendapatkan kode aktifasinya Karena nomor tersebut sudah terblokir atau hilang teman-teman Atau sudah tidak berlaku lagi Nah oleh karena itu tutorial kali ini Jangan di skip teman-teman Ikuti step by step Karena saya menjelaskan disini satu demi satu Tentang tata cara mengatasi masalahnya teman-teman Pertama-tama teman-teman Teman-teman pastikan Di halaman Gmail seperti ini teman-teman Klik gambar profil kita yang ada di atas ini Teman-teman sudut kanan Setelah seperti ini teman-teman Kita masuk ke Google account teman-teman Nah setelah kita masuk di Google account teman-teman Atau manage Google account Itu artinya kalau akun Anda ya teman-teman Seperti itu Setelah disini kita masuk di bagian info pribadi Setelah di info pribadi kita masuk scroll ke atas Masuk di bagian nomor teman-teman Kita klik ke bagian nomor ini Setelah di bagian nomor ini teman-teman Teman-teman Disini klik bagian nomor ya teman-teman Setelah masuk di bagian nomor teman-teman Teman-teman klik tanda pena yang ada di atas Di samping kantong sampah ini teman-teman Oke seperti ini Setelah itu teman-teman masukkan kata sandinya teman-teman Yang masih teman-teman ingat Jika teman-teman tidak ingat lagi kata sandi teman-teman Masukkan kata sandi alternatif atau kata sandi pengganti Yang sudah terkonfirmasi sebelumnya dengan Google Atau akun Google pemulihan Seperti itu ya teman-teman Oke kemudian kita klik berikutnya Nah setelah di berikutnya ini teman-teman Teman-teman kembali Tekan lagi tanda pena yang ada di samping Fitur kantong sampah ini teman-teman Kita klik seperti ini Lalu teman-teman bisa lihat scroll ke bawah Disitu ada dua Keterangan batal atau update nomor telpon Nah karena kita hari ini tutorialnya adalah Mengganti nomor telpon Sebelumnya sudah tertautkan dengan akun Google Dan Gmail teman-teman sudah hangus Tidak aktif lagi Teman-teman tekan atau klik update nomor Setelah teman-teman berada di Menu ini teman-teman Teman-teman klik Nomor HP Lalu teman-teman masukkan nomor HP yang teman-teman sudah siapkan sebelumnya Oke Disini Jadi disini teman-teman penjelasannya Teman-teman tidak boleh mengkopas atau mengkopi pasti Nomornya teman-teman di kotak tersebut teman-teman Karena ketika kita copy pasti Disitu nanti ada keterangan tidak terkonfirmasi teman-teman seperti itu Nah setelah sudah kita masukkan dan kita pastikan sudah benar nomor HPnya teman-teman Kita klik kembali selanjutnya seperti ini Kemudian kita klik di bawah ini Ada perintah di bawah ini dapatkan kode kita tekan teman-teman seperti ini Kita tunggu kode aktifasinya teman-teman Oke sekarang sudah terkirim teman-teman Bisa teman-teman lihat di atas layar Begitu 9 529 Oke sesudah kita masukkan dan kita pastikan sudah benar teman-teman Kita tekan verifikasi Teman-teman lihat ada penjelasan keterangan di bawah Nomor telpon telah diperbaharui Ya nomor telponnya sudah diperbaharui Teman-teman Oke kita refresh Ya bisa teman-teman lihat di layar saya Ini sudah nomor baru yang baru saja kita update teman-teman Teman-teman lihat di sini sudah nomor baru Ya bisa teman-teman lihat Yang sebelumnya adalah nomor kode 0813 Ya jadi seperti itu ya teman-teman Cara mengatasi atau solusi mengatasi masalah nomor hp yang sudah hangus Atau hilang atau sudah terblokir ya teman-teman Sementara nomor hp tersebut adalah nomor terpenting yang tertautkan dengan akun gmail dan akun google nya teman-teman Sementara di akun google dan gmail itu ada media-media terpenting yang tertautkan di akun google tersebut atau gmail tersebut Misalnya akun berbayar Misalnya akun berbayar gojek teman-teman OVO, dana dan sebagainya Atau instagram teman-teman Atau mungkin akun media sosial twitter teman-teman Yang terpenting lagi adalah Kalau akun google tersebut atau gmail tersebut tertautkan dengan akun youtube nya teman-teman Maka solusi untuk mengatasi nya Melakukan cara yang seperti saya berikan tutorial nya di video kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat teman-teman Jika tutorial ini bermanfaat dan membantu buat teman-teman Silahkan dukung terus channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe nya Like, comment, and share Salam sehat selalu Salam sukses selalu Salam semangat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax